Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di channel Rini Labib Apa kabarnya teman-teman online ku? Semoga hari ini baik-baik saja Tidak kekurangan suatu apapun Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya Di video kali ini Aku bikin cemilan yang manis-manis Gurih Enak banget pokoknya Ini tuh gak ngebosenin ya Cemilan yang satu ini Gak hanya untuk dikonsumsi sendiri ya Ini juga bisa dijadikan ide jualan Karena selain rasanya yang enak Pembuatannya juga mudah Dan untuk bahan-bahannya juga Banyak dijumpai atau mudah banget Didapat ya Oke sebelum ke bahan dan cara membuatnya Boleh dong aku minta subscribe-nya dulu Untuk yang belum subscribe Kalau udah aku ucapin terima kasih banyak Oke kita langsung aja ke bahannya ya Yang pertama ini Aku punya pisang yang Sudah hampir busuk ya Tapi ini tuh belum busuk banget Ini tuh pisang yang sudah kematangan Oke lanjut Kemudian ini aku mau kupas-kupasin dulu pisangnya Ini aku timbang ya teman-teman Untuk pisangnya Ini sebanyak 600 gram Dan tuh lihat pisangnya ternyata masih bagus ya Walaupun kulitnya sudah menghitam Tapi dalamnya belum busuk Kalau kematangan banget Atau hampir busuk banget Itu biasanya agak asam Tapi ini aku udah cobain Ini bener-bener masih enak banget Oke setelah ditimbang 600 gram Ini kemudian aku hancurkan Untuk pisangnya Pakai garpu aja Pokoknya pakai alat seadanya Yang di rumah ya Pokoknya alat apa aja Untuk menghancurkan Dari si pisang ini Oke setelah dihancurkan Atau sudah seperti ini Sudah lumat Kemudian aku mau tambahkan gula pasir Nah untuk gula pasirnya Ini aku tambahkan sebanyak 3 sendok dulu ya Kalau dikira kurang manis Bisa ditambahkan 1 sendok lagi ya Oke kemudian aku beri sedikit garam Tadi ya teman-teman Kemudian kita aduk-aduk Kenapa dikasih garam Biar manisnya itu lebih tajam ya Lalu ini aku masukkan Untuk tepung terigunya Ini sebanyak 250 gram Kemudian aku mau tambahkan Dengan ragi instan Aku pakai yang vermipan Ini sebanyak 1 sendok teh aja Lalu disini aku tambahkan lagi Dengan soda kue Atau baking soda Setengah sendok teh Dan ini kita aduk Hingga tercampur rata ya Nah ini gak perlu Tambahan air ya teman-teman Oke kalau sudah begini Kemudian kita tutup Kita tunggu sampai Sekitar 45 menit atau 1 jam ya Dan ini sudah mengembang 2 kali lipat Ini sudah 45 menit Kemudian kita aduk kembali ya Nah ini kita mulai menggoreng Jadi sebelum digoreng itu Harus diaduk dulu ya Biar gas yang ada pada adonan itu Biar keluar dulu ya Jadi pas menggoreng itu Gasnya itu Yang ada pada adonan itu Sudah keluar Jadi pas saat nanti Hasilnya itu Tidak melempem ya Jadi dia kokoh Dia besar Ini akan mengembang Jadi besar Tapi nanti Hasilnya tidak menciut Atau tidak Apa tidak kisut ya teman-teman Kalau sebelum digoreng itu Kita aduk-aduk terlebih dahulu Oke kita masukkan aja Untuk adonan pisangnya Nah disini Kue ini bisa disebut sebagai Kalau di daerahku itu Sebutannya sebagai Cemplung pisang ya Kalau di daerah Medan Ini disebut sebagai Kue godok pisang ya Ini tuh rasanya enak banget Teman-teman Asli Tidak bohong Kalau di daerahku Ini memang terkenal banget Sebagai cemplung pisang Atau Cemplung gedang gitu ya Oke ini kita balik Biar matangnya merata Merata ya Ini harus sering dibolak-balik ya Biar benar-benar Matangnya itu merata Nah kalau sudah Seperti ini itu Sudah Sudah rata Warnanya Dari kedua sisinya Itu artinya ini Sudah matang ya teman-teman Ini sudah siap Kita angkat Oke gorengan pertama Sudah Ini kemudian Aku goreng lagi Ini sampai Adonannya habis ya Aku goreng Sampai 3 kali Menggoreng Oke ini Gorengan yang terakhir Sudah matang juga Ini siap diangkat Oh ya teman-teman Untuk gula pasirnya Ini aku pakai 4 sendok makan gula pasir ya Dan 4 sendok makan gula pasir ini Benar-benar Pas banget Manisnya menurut aku Tapi kalau teman-teman Nggak suka manis Bisa pakai 3 sendok makan aja ya Kue godok pisang ini Cocok banget Untuk cemilan di rumah Apalagi kalau Nonton TV Dan juga Minum kopi ya Ini enak banget Kue godok pisang ini Benar-benar Jadi Andalan Cemilan di rumah ya Ini rasanya Enak banget Dan teksturnya itu Benar-benar Empuk banget Tuh Lihat Teksturnya Seperti ini Ini tuh Benar-benar Enak banget Manis Gurihnya itu Pas banget Ya teman-teman Oke Sampai disini Video hari ini Semoga video hari ini Menginspirasi Dan semoga Bermanfaat ya Yang suka dengan video ini Silahkan like Subscribe Comment Dan di share ya Terima kasih Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax